Assalamu'alaikum dulur, jumpa lagi di Cak Munir channel Saat ini saya berada di Anfield Rencananya saya hari ini mau menunjukkan Berapa jarak dari stadion Anfield Ke Stadion Parkinson Park Park Gas Mini Event FG Kali ini saya ditemani oleh Mas Bonek Mas Bonek gimana kawan nih Mas Bonek Tau leluh rnai Wih, bisa membahayang WIR, bisa membahayang Mantap Terima kasih hari ini cerah Tapi suhunya cukup dingin Sekitar minus 3 derajat Oke, biar nggak tambah kedinginan kita kue saja Langsung menuju ke Goodison Park Meluncur Menurut informasi dari abang parkirnya Di kompleks perumahan Anfield ini ada jayun muralnya pemain Liverpool Itu loh gambar objek yang biasanya di dinding dan di tembok-tembok pinggir jalan Coba saya intip dulu Wah ini kita mampir dulu ke mural pemain Liverpool Saat ini saya berada di depan gambar mural Trent Alexander Arnold Jordan Henderson Ini kenal mas Kenal ini? Aduh Keren memang ya Masih kalau buat masuk ya Aduh iyo Keren-keren Berarti yang kapan hari ada videonya Henderson itu disini dia Si Henderson pas waktu itu ada video jalan-jalan dia di depannya mural ini kan Lanjut lagi Ini loh mas LFC TV LFC TV Ini kalau ada siaran langsung pertandingan Liverpool Komentatornya disitu tuh di kaca atas Ini di perak banyak ini mas kayak gini mas Nah ini ada juga official merchandise tapi lagi tutup Ya mirip-mirip di tambah sari lah Oke lanjut lagi Oke saat ini kita masuk ke Stanley Park Bagus masih mas Ada taman nanti Nanti aja setelah dari Gubison Park kita ke tamannya Keren Nah ini di Stanley Park Stanley Park ini adalah taman yang memisahkan Stadion Anfield dengan Gubison Park Sudah kelihatan tuh Gubison Park Sudah kelihatan markasnya Everton Gubison Park Pada tahun 2002 pemilik klub Liverpool FC pada saat itu telah merencanakan pembangunan stadion baru untuk klub Liverpool FC di area Taman Stanley Park ini Namun karena krisis ekonomi pada tahun 2008 Pemilik klub pada saat itu memutuskan untuk membatalkan pembangunan stadion tersebut Stanley Park ini berdiri di atas lahan seluas 45 hektare dan telah dibuka mulai tahun 1870 Yuk ah kita nikmati dulu keindahan taman ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini saya sudah keluar area taman dan sebentar lagi tiba di depan stadion Gubison Park Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi karena lagi lockdown Sekarang lagi tutup Nah dia Stadion Goodison Park Makas Everton FC Oke saat ini saya sudah sampai Di depan stadion Goodison Park Markas Everton FC Tadi berapa menit mas dari Anfield ke Goodison Park Gak sampai 10 menit ya Paling cuma Ya antara 5 sampai 7 menitan lah Nah ini dia Jadi Stadion Anfield dan Stadion Goodison Park dipisahkan Sama Taman Stanley Park Ini misalnya kalau Sini arema sana bonek berarti ada Agenda tawuran masal Di taman tadi ya Keren keren Coba kita lihat apakah kita bisa Kita masuk ke dalam stadionnya Saat ini saya berada di depan Gerbang utama masuk ke Stadion Goodison Park Markas Everton FC Ternyata gak boleh masuk Tuh ada satamnya itu Coba kita lihat dulu Sekeliling dari stadion Stadion Goodison Park Stadion Goodison Park ini Telah menjadi markas Dari Everton FC Sejak tahun 1892 Dengan kondisi stadion saat ini Yang minim halaman dan juga Mepet dengan jalan raya Pemilik klub Everton Telah membangun stadion baru Yang bernama Bramley Moldock Stadium Yang terletak di pinggiran sungai Mercy Rencananya Stadion baru tersebut Baru bisa digunakan Di tahun musim 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Kayaknya cukup dulu mas ya Cukup Makasih Cak Munir Udah ngajak jalan hari ini Luar biasa sekali Kapan-kapan ikut gue lagi ya Mantap Oke terima kasih telah menonton video saya Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima kasih telah menonton video saya